Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebelum melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya akan bertanya mengenai tenaga kesehatan. Karena kita tahu saat ini tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan sangat kewalahan sekali menangani pasien-pasien COVID-19. Tidak hanya pasien COVID-19, karena nyatanya saat ini tenaga medis juga sudah banyak yang telah meninggal dunia karena menangani pasien-pasien COVID-19. Dan entah hanya itu juga, banyak saat ini pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri juga telah banyak yang meninggal dunia. Nah, lalu kalau kita lihat fenomena kita saat ini, kejadian kita saat ini, Budia, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, pemerintah setempat, RTRW, dan juga Puskesmas agar mereka bisa saling terkoneksi, bisa menjadi satu sinergi yang baik sehingga bisa mencegah adanya pasien COVID-19 yang sedang menjalani isoman dan mencegah juga agar mereka tidak meninggal dunia sehingga juga bisa meminimalisir, menekan angka kematian juga. Budia. Untuk tenaga kesehatan, saya ingin menekankan kepada pentingnya safety atau keselamatan untuk tenaga kesehatan ini. Pertama adalah dari sudut pandang WHO, berdasarkan rekomendasi dari Strategic Advisory Group of Experts, tenaga kesehatan adalah kelompok rentan yang wajib didahulukan aksesnya terhadap vaksin. Dan itu harus dipastikan bahwa semua tenaga kesehatan, terutama dalam kondisi yang kritis seperti saat ini, itu sudah menerima vaksin lengkap, dua dosis. Kedua, tentunya perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk adanya terjaminnya APD yang lengkap yang sesuai dengan standar keselamatan, standar safety yang dipakai oleh seluruh tenaga kesehatan yang berada di sistem kesehatan, di layanan kesehatan tingkat primer maupun di tingkat rujukan. Ketiga, adanya akses kepada regular testing, sekali lagi untuk safety dari tenaga kesehatan. Apakah itu check untuk rapid test antigen, apakah itu PCR, tetapi dua-dua hal ini harus diberikan secara reguler kepada tenaga kesehatan yang sehari-harinya berjibaku melawan COVID-19. Dan terakhir, dalam kondisi dengan penuh tekanan seperti ini, tidak boleh kita lupakan tekanan mental yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan dan akses kepada konseling psikologis untuk para tenaga kesehatan ini juga harus terbuka dan disediakan sebagai bagian dari paket pengamanan atau safety dan dukungan moral yang diberikan kepada tenaga kesehatan di dalam menangani COVID-19. Tentunya hal-hal lain yang sudah jelas menjadi hak tenaga kesehatan juga tidak boleh dirupakan seperti insentif mereka sebagai nakas dan lain sebagainya. Nah, untuk publik, kita melihat sekarang data-data menyebutkan bahwa banyak pasien meninggal dalam isolasi mandiri. Ini tentunya bisa dilihat sebagai akses dari penuhnya layanan overloading layanan kesehatan, fasilitas kesehatan dalam titik-titik puncak kurve pada beberapa waktu yang lalu. dan jangan dilupakan bahwa walaupun sekarang DKI Jakarta turun, kasusnya hal yang sama belum bisa disebutkan untuk daerah-daerah di luar Jakarta dan apalagi di luar Jawa Bali. Karena gelombang infeksi ini datangnya seperti gelombang tsunami, jadi Indonesia yang luas tidak terkena tidak terkena hampaan gelombang ini di satu saat yang bersamaan. Jadi, itu akan datang bergelombang-gelombang dan keluar, makin keluar dari wilayah Jawa Bali, itu akan datang belakangan barangkali. Dan saat ini, kalau melihat apa yang terjadi di angka-angka yang sudah mulai naik di luar Jawa Bali, itu artinya alarm atau peringatan untuk bersiap-siap agar dapat diatasi dengan baik. Akses dari hal ini adalah banyak orang, pasien yang satu tadi, karena jumlah tesnya kurang, tidak mendapatkan akses kepada tes, tidak dites, dan itu menyebabkan mereka tidak tahu dirinya sakit. Kedua, kondisi perumahan berdasarkan data yang diambil dari Jawa Barat, 38 persen kurang lebih orang tidak tinggal di dalam situasi yang memungkinkan dia untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan ini menyebabkan sulit dia juga mau isolasi mandiri di rumah tidak bisa, mau pergi ke fasilitas kesehatan penuh. Nah, ini yang menyebabkan banyak kemudian kasus-kasus fatal terjadi di dalam isolasi mandiri. Dan akhirnya dibawa ke layanan kesehatan ke faskes pada saat sudah terlambat. Ini yang harus dihindari dan cara menghindarinya adalah dengan menyiapkan shelter-shelter yang diawasi oleh tenaga kesehatan tetapi dijaga oleh para relawan kesehatan. Jadi shelter ini bukan bukan layanan tidak memberikan layanan klinis tapi menjadi pusat untuk melakukan isolasi mandiri dengan kontrol dari relawan yang paham kesehatan dan bisa menjaga gaya hidup yang baik sehari-hari tetapi di bawah pengawasan fasilitas kesehatan terdekat atau bus kesempatan. Ini yang bisa dilihat mampu mengatasi adanya pasien yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Baik, jadi ada banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah ya terutama untuk penambahan tenaga medis karena saat ini mungkin tenaga medis overload sekali pekerjaannya dalam menangani pasien COVID-19. Nah, lalu bagaimana dengan peraturan-peraturan baru karena kita tahu kan angka kasus ini semakin tinggi ya 45 ribu dalam satu hari kemarin hari Selasa. Lalu ada lagi perubahan atau pelonggaran dalam peraturan PPKM level 4 yaitu masyarakat boleh makan di tempat makan atau di warung makan dengan waktu yang dibatasi yaitu 20 menit. Apakah ini sebuah peraturan yang cukup membawa angin segar bagi para pelaku usaha atau justru sebaliknya ini bisa menjadi bumerang angka kasus akan naik lebih tinggi lagi ke depannya. Bagaimana Budi melihatnya? Tentu pelonggaran itu akan menjadi sesuatu yang baik apabila data yang ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tadi sekali lagi saya kembali ke poin bahwa angka tes yang ada saat ini masih belum mendekati optimal. Sehingga berapa jumlah orang yang sakit itu juga belum mencerminkan yang sesungguhnya. Sehingga pelonggaran yang diberikan walaupun baik untuk para pelaku usaha terutama tentu pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan penghasilan setiap hari harus didukung dengan pelaksanaan tes yang kuat pelaksanaan tracing yang juga kuat agar ini tidak berbalik kepada kebijakan yang maksudnya untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha tetapi ternyata malah membahayakan. Jadi untuk mendukung kebijakan tersebut angka testing harus ditambah dan angka tracing atau pelacakan juga harus kuat agar benar-benar pelonggaran ini tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan publik. Masuk para pedagangnya sebenarnya dan akhirnya menambah bebar kepada tenaga kesehatan. Baik, terima kasih Budiya. Kita harapkan juga pemerintah, tim Satgas COVID-19 dan juga masyarakat luas ini bisa saling bersinergi, saling bekerjasama, saling bahu-membahu untuk menekan angka kasus sehingga pandemi ini bisa terkendali. Baik, terima kasih Budiya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Mirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.